Intro Rabani Tasni mengungkapkan fakta mengejutkan soal penampilan tajamnya untuk tim Das Indonesia U19 di Piala AFF di mana ia sukses menciptakan hat-trick. Striker tim Das Indonesia U19 Rabani Tasni tampil apik saat jumpa dengan Filipina di mana dia mampu cetak tiga gol dan bawa skuad Garudano Santara menang 5-1. Rabani sendiri berasal mencetak dua gol dari titik penalti dan satu gol dari tandukan kepalanya. Ia mengaku belajar tendangan penalti dari pemain bintang Liga Inggris. Pada tiga laga sebelumnya, Rabani selalu bermain dari bangku cadangan. Baru saat lawan Filipina, ia dapat kepercayaan pelatih Sintayok Tandul sejak menit awal hingga menit ke-56. Rabani jadi pemain tim Das Indonesia U19 kedua yang mampu cetak tiga gol atau lebih dalam satu laga di Piala AFF U19 2022 ini. Sebelumnya, ada nama Hoki Caraka yang juga lesakan empat gol ke gawang Brunei Darussalam. Usain laga, Rabani mengatakan terlejut dengan ucapan pelatih tim Das U19 Indonesia soal minimnya striker berkualitas. Hal itu merujuk pada mandolnya lini depan ketika berjumpa dengan Vietnam dan Thailand. Saya lihat ketika Kotsin bilang kekurangan striker dan ini menjadi motivasi bagi saya untuk kedepannya. Ucah Rabani Menariknya, gol pertama Rabani lewat titik penalti mirip dengan yang biasa dilakukan oleh dua pemain Liga Inggris Bruno Fernandes dan Jorginho. Striker 19 tahun itu mengaku hanya secara spontan melakukannya. Dia mempelajari gaya tersebut dari Youtube dan sangat percaya diri mengambil tugas itu. Tidak ada trik penalti ya, cuma saya selalu siapkan opsi di lapangan dan saya belajar di Youtube mengenai tendangan penalti. Tuturnya Lebih lanjut lagi, Rabani menegaskan tidak punya target pribadi di Piala AFF U19 2022. Dimana misi utamanya adalah membantu tim Berang Putih meraih kemenangan dan semaksimal mungkin saat diturunkan oleh pelatih. Target pribadi ada, tapi saya tidak mau merusak tim. Saya mau bermain maksimal dan tim menang. Tuntasnya Semoga pemain-pemain lain bisa meniru cara belajar Rabani yang memanfaatkan era digital dengan sangat baik. Semangat Rabani terus belajar dan semoga bisa melanjutkan karir di manca negara. Sekolah